Alhamdulillah, washyukerillah, wakAlawakul wa ta'in da'billah Allahumma soli anasinna Muhammad wa ana National days purahi yang maaf je mвин wajinn Bapak ibu semua, Alhamdulillah Siang ini bisa Selamat Rahim di masjid ini Perkenalkan nama saya Ahmad Gozali Silahkan panggil Gozali, mau lebih pendek lagi boleh panggil Goz Ini buku saya yang nomor 10 Habiskan saja gajimu bicara tentang bagaimana karena kita seharusnya mengelola gaji bukan supaya sisa, tapi supaya habis tadi buku-buku sebelumnya sudah disampaikan, ada buku yang buat jomblo, ada buku yang buat sudah menikah, ada buku yang buat anak-anak itu lengkap lah, ini buku yang terakhir justru malah buku yang harusnya paling awal, itu bagaimana kita ngatur keuangan kita sehari-hari yang sering jadi pertanyaan kan begini bagaimana mau mau investasi mau punya asuransi atau lain-lain kalau misalnya mengatur gaji sehari-hari saja bermasalah atau tidak cukup, tapi kemudian juga ada orang yang memang tidak mau terlalu dipusingkan dengan aturan keuangan wah gak usah lah kita ngatur-ngatur keuangan, udah ikutin aja seperti air, orang yang berpendapat seperti itu silahkan ke toilet kemudian di flash katanya kita ikut aja keuangan, ngatur uang itu seperti air sajalah, menjalin hidup itu seperti air karena bagaimanapun air tuh nanti akan jatuhnya ke laut-laut juga silahkan ke toilet, bawang air kecil kita siram, kira-kira ke laut apa kemana itu ternyata ada yang gak ke laut ya jadi memang kalau gak diatur ya akhirnya seperti itu jatuhnya ada juga mengatakan bahwa aduh saya gak usah ngatur keuangan deh karena saya gak pinter hitung-hitungan ini ada kabar baik sebetulnya yang gak mau ngatur keuangan karena gak merasa pinter ngitung oh saya matematika dulu jelek di sekolah atau saya gak ngerti akunting nah kabar baiknya adalah untuk hitung-hitungan keuangan kita pribadi cuma ada 4 rumus yang dipakai tambah, kurang, kali, bagi udah, udah gitu aja gak pakai rumus-rumus yang susah-susah cuma tambah kurang, kali, bagi artinya semua orang sebetulnya bisa dan kenapa sih kita juga harus harus ngatur keuangan karena sekarang ini hampir segalanya juga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mencapai apa yang kita inginkan pada suatu hari Rasulullah sedang bersama jamaahnya tiba-tiba ada datang seorang miskin orang miskin ini kemudian mengadu kepada Rasulullah ya Rasulullah kita ngiri sama orang kaya kenapa? orang kaya bisa mendapatkan mereka bisa mendapatkan pahala dari berhaji mereka bisa mendapatkan pahala dari memerdekakan budak mereka bisa mendapatkan pahala dari bersedekah sedangkan kami tidak bisa kemudian Rasulullah sampaikan maukah engkau aku beritahukan amalan yang kalau engkau laksanakan maka pahalanya setara dengan bersedekah setara dengan memerdekakan budak dan setara dengan haji kemudian orang miskin tadi senang sekali oh iya bagaimana caranya kami bisa mengalahkan pahalanya orang-orang kaya walaupun Rasulullah sampaikan setiap habis sholat subhanallah alhamdulillah allahu akbar oh bukan main senangnya nih orang kemudian dia pulang dan sampaikan kepada teman-temannya yang orang miskin juga kita bisa ngalahin orang kaya nih kita bisa dapat pahala sebagaimana orang kaya mendapatkan pahala yaitu dengan cara sebagaimana mereka bersedekah berhaji dan memerdekakan budak mereka senang luar biasa tapi itu cuma bertahan beberapa hari saja setelah itu mereka kembali lagi ke Rasulullah Rasulullah tanya kenapa bukankah aku sudah sampaikan pahala yang bisa menyamai pahalanya mereka iya betul Rasulullah tapi masalahnya orang kaya tahu juga amalan itu dan melaksanakan juga jadi mereka sedekah juga mereka berhaji juga mereka akan budak dan mereka juga mengamalkan hal yang sama seperti yang kita lakukan jadi mereka dobel pahalanya kemudian Rasulullah sampaikan ya itulah karunia yang Allah berikan kepada sebagian orang yang tidak diberikan kepada sebagian yang lain artinya apa bahwa harta kekayaan itu bisa menjadi jalan bisa menjadi sarana bisa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan lebih banyak pahala ketika itu dibelanjakan di jalan Allah akan menjadi akan menjadi kebaikan untuk kita dalam beberapa ayat Quran karunia Allah berupa harta juga sering disebut dengan kata khoyr kebaikan nah kembali ke topiknya kenapa kita harus habiskan gaji supaya kita tidak begini kita boleh pilih cara yang baik sama cara yang tidak enak cara yang enak ada jujur saja kalau saya kalau ditanya lebih enak mana menghabiskan atau menyisakan uang kalau suami pulang ke rumah bu kemudian ini mah habis gajian ini gaji papa jangan jangan dihabisin ya sisain buat bayar sekolah anak buat bayar ini buat bayar asuransi ibu stres gak bu stres ibu-ibunya pak bayangkan kalau suami pulang begini mah ini gaji papa tolong dihabisin ya ini udah gajian belum pak kira-kira tanggal gajian ini ya atau udah habis lagi bagus kenapa kita fokus dulu ke bagaimana kita ngatur gaji karena kita punya masa depan kehidupan kita itu seperti sebuah rally seperti balap mobil seperti perlombaan dimana di start dan di finish dan dalam kecamatan keuangan kehidupan kita bermula dari pernikahan kalau orang sudah menikah kita diminta untuk bisa independen secara finansial seorang laki-laki yang sudah menikah itu sudah harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya walaupun sebetulnya di kultur Indonesia itu menikah tapi dalam Islam harusnya saya sudah akil balik kita seharusnya bisa mandiri tapi dalam kultur Indonesia saya sudah menikah kalau yang sudah kerja tapi belum menikah kadang-kadang tinggal sama orang tua kan gak pakai permisi bener gak? numpang makan sama orang tua gak pernah minta gak pernah apa toh masih dianggap masih punya orang tua walaupun sudah punya penghasilan sendiri tapi begitu sudah menikah pakai permisi sama orang tua mohon maaf bukannya belum mau tinggal terpisah tapi masih pengen berbangti sama orang tua gitu itu bahasa lain dari belum kebeli rumah artinya kita bisa diminta untuk bisa mandiri secara finansial kalau sudah menikah tentu kita punya konsekuensi punya anak kalau sudah punya anak harus punya rumah pengen punya mobil kita juga niat naik haji liburan pendidikan anak pensiun dan seterusnya sampai dengan kita masuk ke titik finish nah semua episode-episode kehidupan kita itu punya konsekuensi keuangannya tidak sedikit menikah butuh biaya dan sekarang ini ada banyak juga yang masih merasa mungkin ada yang menunda pernikahan cuma karena masalah biaya punya anak juga butuh biaya ada yang merasa? oh ya ada punya anak juga butuh biaya sekarang 1 juta 2 juta mungkin yang paling sederhana rumah nah yang teman-teman yang tinggal di Jabotabek ini yang sekarang luar perasakan sekali bertapa harga rumah luar biasa mahalnya ada salah satu hadis menyatakan adalah kebahagiaan bagi seorang laki-laki memiliki rumah yang luas kendaraan yang baik istri yang solihah serta rizki yang hal serta baik rumah yang luas bisa kita artikan luas secara hati begitu selesai kerja pengen cepat pulang merindukan rumah bukannya sengaja lembur biar pulang semalam mungkin rumah yang luas juga rumah dalam arti fisik luas kenapa karena harus luas sampaikan pisahkanlah tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan sehingga seharusnya kita punya rumah berapa kamar kamar anak laki-laki kamar anak perempuan kamar orang tua jangan lupa kamar orang tua kamar anak laki-laki kamar anak perempuan ada pembantu gak kamar pembantu orang tua sering datang gak kamar tamu ya 5 kamar sekarang di Jabotabek harga rumah paling murah berapa 100 juta masih ada rumah ayam 100 juta masih lah 150 deh saya tawar dikit lah ya saya nekin-dikit 150 juta dapet lah tipe RSSS gitu kan sebetulnya tipe itu juga tidak sesuai dengan hadis nabi dimana nabi sampaikan pisahkanlah tidur antara laki-laki dan anak perempuan artinya untuk punya rumah yang ideal mewujudkan satu hadis itu saja kita sudah harus minimal punya 3 atau 4 kamar tergantung kondisi keluarga kita sekarang ya bolehlah pengantin baru masih di rumah RSS tapi begitu punya anak harus punya rumah yang minimal tamarnya 2 dan seterusnya itu pun yang rumah RSS biasanya dindingnya dinding batako sehingga aurat rumah tangga juga tidak terjaga batuk sedikit kedengeran ribut sedikit kedengeran kan gitu itu baru dan rumah juga menentukan harga menentukan ditentukan juga nilainya oleh lingkungan pernah suatu kali ada seorang Yahudi di jaman jaman tabiin ada Yahudi mau jual rumah dia jual rumah saya jual rumah saya sekian siapa yang mau beli tetangganya yang kaum muslimin sekitar situ protes wah dasar kamu Yahudi mau untung gede rumah disini pasarannya harganya sekian kamu jual kok 2 kali lipat kata si Yahudi ya memang betul harga rumahnya sih cuma setengahnya tapi saya punya tetangga seorang muslim yang luar biasa baik yang mengerti betul hak-hak bertetangga walaupun saya seorang Yahudi dia menghormati hak saya sebagai seorang tetangga sehingga rumah ini saya jual mahal artinya lingkungan akan sangat mempengaruhi harga sebuah rumah kalau gak percaya lihat rumah sebelah mesin sama sebelah kuburan jauh bedanya ketika kita ingin menginginkan sebuah lingkungan yang baik kita harus punya kekuatan finansial yang lebih ketika kita ingin mewujudkan rumah yang ideal untuk keluarga kita kita harus punya kekuatan finansial yang lebih ketika kita ingin mewujudkan satu hadis lebih saja untuk pisahkan tidur antara laki-laki anak perempuan harus punya kekuatan finansial yang lebih belum lagi berikutnya kendaraan mungkin tidak harus punya kendaraan tapi harus punya mobilitas apa rukun Islam yang kelima haji yang namanya rukun adalah sesuatu yang jika itu ada maka jika rukun itu ada maka yang dirukuninya ada jika rukun itu tidak ada maka yang dirukuninya menjadi tidak ada nah karena haji adalah rukun Islam maka kalau haji itu ada Islamnya ada kalau hajinya tidak ada maka Islamnya tidak ada jadi minimal kita sekarang niat dulu pengen berangkat haji orang yang belum pernah niat pengen berangkat haji dilakukan keislamannya haji tapi kan bila mampu maka sekarang kita berkewajiban untuk berusaha memampukan diri kalau memang belum mampu dan itu pun butuh dana yang tidak sedikit 35 juta per orang pakai ngantri 12 tahun gak mau ngantri tetap harus ngantri ya yang plus pun sekarang ngantri yang 2 tahun 3 tahun 80 juta minimal liburan memang tidak harus tapi ya minimal kita perlu penyegaran lah tapi pendidikan anak sekarang luar biasa mahal apalagi teman-teman yang pengen menyolakan anak di SDIT sekolah dasar Islam termahal bukan termahal ya terpadu terpadu itu singkatan jadi tergantung pada uang ah sama juga mahal-mahal juga lah ya sekarang SD dan TK dan SD lebih mahal dibanding SMP dan SMA pensiun juga satu harus kita perhatikan karena di masa pensiun nanti gaji kita sudah stok tapi dapur masih harus tetap ngepul apalagi untuk teman-teman yang tidak seperti ini misalnya peta kehidupannya misalnya ada yang begitu masuk usia pensiun anaknya belum selesai kuliah terbalik dan ini terjadi kalau masih punya anak setelah usia 35 tahun atau lebih saya gak bilang gak boleh punya anak setelah usia 35 tapi kalau yang karyawan setelah usia kalau punya anak setelah usia 35 maka orang tuanya pensiun dulu sebelum selesai pendidikan si anak padahal tanggung jawab kita sebagai orang tua sampai kapan sampai menikahkan anak jadi anak lulus kuliah masih tanggung jawab kita anak menikah begitu menikah baru kita lepas tanggung jawab tanggung jawab kita sampai menikahkan si anak itulah tanggung jawab kita sebagai tanggung jawab kita secara finansial terhadap keluarga menikah punya anak punya rumah punya kendaraan yang baik haji rukun ribuan boleh kita lewat pendidikan anak salah satu kewajiban kita juga padan pada sepensiun dan sampai kita mengadalkan sama orang lain dan begitu masuk titik finish tidak berarti semua urusan selesai ada satu urusan tidak selesai di titik finish yaitu hutang orang yang mati syahid ganjarannya apa orang yang mati syahid surga tanpa hisap tidak dihitung lagi berapa pahala berapa dosa kalau orang mati syahid langsung masuk surga kecuali punya hutang orang yang ada salah satu hadis menyatakan orang yang mati syahid tetapi dia masih punya hutang tertangguh antara bumi dan langit dia belum bisa masuk surga walaupun dia dihidupkan lagi mati syahid lagi belum bisa masuk surga dihidupkan lagi mati syahid lagi belum bisa masuk surga tiga kali hadisnya diulang bahkan rasulullah pernah datang ke rumah salah seorang sahabat yang meninggal dunia bermaksud menyelati jenazahnya sebelum rasulullah salat ditanya dulu apakah ahli maid masih punya hutang ya rasulullah dia masih punya hutang rasulullah mundur sampai ada sahabat lain bilang saya tanggung semua hutang baru rasulullah maju dan bersedia menyelati jenazah tersebut itulah kenapa dalam lingkungan kita juga sering kan sebelum surat jenazah disampaikan dulu keluarga teman-teman tetangga yang masih punya urusan sangkut paut utang-tutang segera menghubungi keluarga supaya keluarga segera membebaskan hutangnya si ahli maid dan kemudian menanggung untuk dirinya sendiri jadi hutang tidak lunas karena kita meninggal dunia hutang boleh akan lunas jika yang dihutangi ridol jika sudah dibayar atau ditanggung oleh orang lain makanya kita juga jangan sepelekan masalah keuangan karena ternyata walaupun kita mati syahid sekalipun terganjal kita untuk masuk surga kalau masih punya hutang kita lanjutkan nah bagaimana caranya kita mengatur keuangan dengan baik nomor satu kita harus peduli dulu dengan kondisi kita kadang-kadang ada yang merasa tidak mau ikut campur urusan keuangan udah terserah suami aja atau sebaliknya terserah istri aja yang ngantul ada yang kemudian tadi merasa gak penting sekarang ngomongnya gak penting begitu anak masuk sekolah kelabakan cari hutangan sekarang ngomongnya gak penting begitu masuk ke rumah sakit kelabakan cari hutang sekarang ngomongnya gak penting begitu membangun masjid senyum adalah setekah senyum aja depan masjid gak jadi-jadi masjidnya tetap kita harus punya kekuatan finansial satu hal yang harus kita ambil adalah take control kalau ada orang nyetir kalau ada dalam kendaraan terjadi kecelakaan biasanya yang paling parah lukanya yang penumpang atau yang yang pengemudi penumpang kenapa? karena pengemudi lebih sigap sesaat sebelum kecelakaan dia siap-siap lindungi kepalanya dia loncat di apapun itu dia lakukan tapi penumpang mungkin lagi tidur mungkin lagi baca mungkin lagi ngapain tiba-tiba terjadi kecelakaan nah kondisi keuangan kita kalau kita gak mau ambil alih kalau kita pengennya jadi penumpang saja udah terserah aja deh saya cuma jadi penumpang aja dalam keuangan saya maka yang terjadi adalah begitu terjadi bencana begitu terjadi musibah akan lebih parah akibatnya tapi kalau kita memutuskan untuk ambil alih kontrol keuangan kita kita yang atur uang jangan sampai kita diatur oleh uang sekali lagi kita yang mengatur keuangan kita karena kalau tidak maka keuangan kita akan mengatur hidup kita kita mengapa-ngapain tergantung ada duitnya apa enggak gak ada duitnya yaudah diam aja deh saya pengennya senyum bang tapi gak ada duitnya yaudah saya senyumin aja deh saya pengennya sih berangkatin orang tua haji tapi gak punya duitnya yaudah diam aja deh saya pengen sih pengen umur setiap tahun tapi belum ada duitnya yaudah diam aja deh kehidupan kita tergantung kepada uang yang kita miliki seharusnya kita yang atur uang bukan kita yang diatur sama uang Oke, teman-teman disini Masalah penghasilan udah gak usah dibahas lagi Rata-rata karyawan disini ya Nah sekarang kita bahas, kalau teorinya keuangan Simple aja lah, ada penghasilan Ada pengeluaran, penghasilan gak ada masalah Saya minta tulis penghasilan, simple 4 detik selesai, G-A-J-I selesai Tapi kalau diminta tulis pengeluaran Waktu 5 menit kadang-kadang gak selesai Entah lupa, entah bingung Tapi kira-kira kalau ditanya Pengeluaran apa yang paling penting diantara pengeluaran-pengeluaran ini Nah, mana yang paling penting Atau kalau gajian Mana yang alokasi duluan Pas ngitung gini nih Gaji 100 Dikulangi apa dulu biasanya Utang 30 Sisa 70, habis itu ngitungnya gimana lagi Belanja, nah biasanya begitu lah Atau bayar Rumah Cicilan rumah Biasanya memang kalau saya tanya pengeluaran apa yang paling penting Rata-rata jawabnya gak jauh-jauh dari biaya hidup Mulai dari sembako, belanja, listrik, telepon Tagihan apapun, uang sekolah anak, dan lain-lain Yang kedua adalah Cicilan utang Mulai KPR, credit motor, credit mobil, kartu credit Sampai credit panci pun masuk sini Yang ketiga adalah kebutuhan masa depan Yaitu tabungan, investasi, asuransi Dan terakhir baru urusan Khojiban agama sosial berpazakat infak sedekah Ini kebanyakan orang Kebanyakan dari kita ngaturnya adalah Begitu gajian, belanja Habis belanja Kalau ditagih, bayar hutang Kalau gak ditagih, belaga lupa Kalau masih ada sisa juga kita nabung Setahun sekali kita bayar jahat Saya ulangi ya Begitu gajian, belanja Kalau ditagih, bayar Kalau masih ada sisa juga ditabung Setahun sekali baru bayar jahat Ini cara ngatur duit orang miskin, saya bilang Kenapa? Karena ini gak ada batasnya Kalau saya tanya ini batasnya berapa kira-kira? Dikasih berapa pun pasti habis Ibu-ibu kira-kira Kalau dikasih uang belanja 2 juta sebulan Habis gak bu? Habis Setiga juta? Habis Setima juta? Habis juga pak Gak usah dikasih aja lah bulan depan Dikasih berapa pun pasti habis Kenapa? Karena yang namanya biaya hidup Itu mengikuti keinginan kita sendiri Kalau jatahnya makan siang 20 ribu Ya cari warteg Cari warung padang masih bisa Kalau jatahnya 10 ribu cari warteg aja Kalau jatahnya 30 ribu ya cari restoran masih bisa Kita akan mengikuti berapa jatahnya Itulah yang kita habiskan Ini namanya biaya hidup itu seperti itu Maka kalau kita ngitung pertama kali begitu gajian Buat belanja sekian Nah Yang lain gak bakal kebagian Sederhana saja saya minta Kalau seperti ini maka tujuan kita adalah sisa Kita harus pintar ngatur duit supaya bersisa Sisa bisa bayar utang Sisa bisa nabung Sisa biar bisa bayar zakat Akhirnya negatif terus Kenapa sisa itu negatif Jujur aja deh Kalau terima duit terus harus sisa Harus sisa Harusnya negatif atau positif Atau begitu terima gaji Harus abis Harus abis Harus abis Enakan mana? Enakan harus abis Bapak pulang ma Ini gaji papa Tolong abisin ya Saya jamin pak Makin disayang sama istri pak Pulang ma Ini gaji papa Jangan abisin ma Harus sisa buat ini Buat ini Buat ini Buat ini Stres pak istrinya pak Sekali-kali bahagiakan istri Begitu pulang ma Ini gaji papa Tolong di abisin Ya Tolong di abisin Kita dari kecil Diajarkan untuk menghabiskan Apa yang kita miliki Contohnya ketika kita makan Makan harus Habis Kalau gak habis Nasinya nangis Dipatok ayam Apalah gitu kan Dari orang Nasihat dari orang tua kita Zaman dulu ya gak Kalau kita punya sesuatu Manfaatkan dengan baik Kalau bisa sampai itu gak bisa dipakai Kita pakai terus Butuhnya motor butuh Masih kita simpen Sepeda reok Masih ada aja di garasi Kenapa? Karena kita memang secara kultur Diminta untuk selalu Kalau ada sesuatu Manfaatkan sebaik-baiknya Sampai abis Sampai abis Kalau makan harus abis Tapi lucunya Begitu kita kerja Dikasih tahu Gaji jangan sampai Abis Harus ada sisa buat nabung Akhirnya melawan Apa yang tertanam Sejak kita Mungkin ngerti bahasa Sejak kita satu tahun Sejak kita makan sendiri Mengesan satu tahun dua tahun Sampai kita umur 20 tahun Kita dijarakan Makan harus habis Harus habis Begitu gajian Jangan habis Jangan habis Jangan habis Aneh Kita harus sisa Harus-harusnya negatif terus Itulah kenapa kita gagal Untuk ngatur uang Karena kita tujuannya salah Tujuannya Uangnya harus sisa Buat ditabung Harus sisa Buat bayar utang Harus sisa Biar bisa bayar zakat Biar bisa sedekah Itu cara yang Salah ngatur duit Di antara empat pengeluaran ini Mana yang paling fix Gampang Kalau Kalau yang paling fix Artinya gak bisa ditawar Kalau fleksibel Artinya bisa ditawar Mana yang paling Bisa ditawar Kan ibu-ibu paling jago Nawar beginiannya Udah tahu Tahu Udah naik 2 ribu Masih nawar Boleh apa enggak Kalau gak nawar Kayaknya gak afdol Tapi kan isi telepon Gak bisa ditawar Betul Isi telepon gak bisa ditawar Tarifnya Penggunaannya kan Terserah kita Uang sekolah anak kan fix Enggak Uang sekolah anak itu Fleksibel Karena terserah kita Anak mau sekolah dimana Begitu masuk sekolah Baru jadi fix Di Jakarta ada Sekolah namanya Al-Azhar Lalu sekolah namanya Al-Izhar Beda berapa? Beda satu huruf Itu beda sekitar 50 juta Pak Itu baru Baru A sama I Al-Azhar sama Al-Izhar Gimana kalau Az-Zumar gitu Z gitu Lebih jauh lagi tuh bedanya Udah tahu mahal yang mana Al-Azhar sama Al-Izhar? Al-Izhar lebih mahal Al-Azhar A Agak murah dikit Al-Izhar I Agak mahal dikit Ntar Azumar yang paling mahal Atau Al-Zal-Zalah Jangan-jangan Jadi sebetulnya Ini yang paling fleksibel Karena ini fleksibel Maka dikasih 5 juta Gajinya pengennya Yang ini 5 juta Kalau bisa Kalau gak punya utang Gak usah nabung Gak usah jangkat Kalau bisa ini 5 juta sekalian Gajinya 7 juta Ya pengennya ini 7 juta Terpaksa kita harus Nyisain Makanya kita nyisain Akhirnya Menyisakan uang Itu jadi sebuah Terpaksaan Sehingga ngatur duit Itu jadi kayaknya Beban Kalau harusnya kita nikmati saja Ngatur uang itu Yang paling fleks yang mana jadinya Yang gak bisa ditawar Yang mana Utang gak bisa ditawar Tanya orang bank Utang bisa ditawar apa enggak Bisa Utang bisa ditawar Bank-bank Cicilan KPR saya kok mahal Turunin dikit dong Boleh? Bisa gak? Kalau gak saya pindah loh Ke bank lain Bisa dikasih pengurusan belakangan Tapi boleh kita ngomong begitu Dan bisa kita pindah Ke bank lain Bisa Kalau ini bisa ditawar enggak? Bisa Yang pertanyaan Yang ini saya gak bilang Bisa tawar apa enggak Saya nanyanya Ini siapa yang berani nawar? Gak ada yang berani nawar? Oke Berarti ini yang paling fix Sekarang dilihat dari risiko Mana yang risikonya paling tinggi? Kalau tidak dibayar Atau kurang bayar Atau telat bayar Mana yang risikonya paling tinggi? Mana yang risikonya paling rendah? Agak bingung ini Serba salah sih Risiko paling rendah yang ini Karena kalau ini kurang bayar Jangan sampai gak dibayar sih Kalau ini kurang bayar Kurang Ngasih setoran Setoran buat dapur Kurang Akibatnya kita akan lebih kreatif Kreatif Anak mau jajan apa aja Kamu orang tua dikasih Dia lihat barang A Sama barang B Mau yang mana ya? Mah minta duit Buat beli dua-duanya Selesai Dia tidak pernah belajar untuk memilih Tapi kalau dia dikasih uang Oke jatah kamu sekian A apa B A apa B Kalau B Segini harganya Kalau A segini harganya Gak bisa beli dua-duanya Akhirnya dia akan membuat keputusan Anak kecil yang tidak pernah dibatasi Berapa jatah belanjanya Berapa jatah jajannya Itu tidak akan bisa dewasa ketika Ngatur uang Sampai dewasa akan ke bawah terus Tadi sampai mana tadi? Fix Oh resiko Yang ini resikonya paling rendah Karena malah membuat kita menjadi Kreatif Yang ini membuat Ini resikonya tinggi sekali Resikonya resiko denda Resiko finansial Kena denda Resiko legal Bisa dituntut Resiko Psikologis Hidup kita tenang Ya kan? Kalau banyak hutang Kecuali sudah ahli berhutang Cuek aja Yang ini resikonya apa? Kalau misalnya kita gak punya Resikonya Madesu Masa depan suram Yang ini apa resikonya Kalau kita gak bayar? Wah kalau Lihat aja sinetron Siksa kubur Lihat majalah hidayah Gitu lah ya Maka Seharusnya kita mengatur Protoas pengeluaran itu Bukan seperti ini Tapi Seperti ini Nah Begitu gajian Bayar zakat Bayar utang Saving Baru Shopping Tunggu 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 Baru nomor tiga Kayaknya udah habis Nah Kira-kira nih Kebanyakan sedekah Kebanyakan hutang Apa kebanyakan abung? Udah jelas Kebanyakan hutang Tapi saya gak Saya gak minta Angkanya diubah Apa yang bisa selama ini terjadi Lakukan saja Tapi dengan cara Ngitung yang berbeda Misalnya gini Selama ini Selama ini begini ngitungnya Saya punya gaji seratus Anggaplah zakat udah beres lah ya Alhamdulillah Yang udah biasa Jemaah di mesin Bahkan zakat beres lah Saya punya gaji seratus Saya punya hutang Tiga puluh Maka sisa Tujuh puluh Karena saya harus Belanja Enam puluh Kebutuhan di rumah Enam puluh Maka saya harus Ada sisa Sepuluh Untuk ditabung Itu cara orang miskin Cara orang kaya Begini Saya punya gaji seratus Harus biar hutang Tiga puluh Adanya tujuh puluh Sisanya Karena saya harus Nabung sepuluh Maka saya boleh Menghabiskan Enam puluh Ulangi ya Cara lama nih Cara lama Cara Cara orang miskin Saya punya gaji seratus Udah bayar zakat nih Saya gaji seratus Harus bayar hutang Tiga puluh Maka sisa Tujuh puluh Karena uang belanja Di rumah Harus ada Nampuluh Maka saya Ada sisa Sepuluh Untuk ditabung Kalau begitu Cara ngitungnya Pertanyaannya Sepuluh Pas akhir bulan Ada gak? Yang sepuluh Pas akhir bulan Masih ada gak? Habis Kita pakai cara orang kaya Saya punya gaji seratus Saya harus bayar hutang Tiga puluh Sisa tujuh puluh Karena saya harus Nabung sepuluh Maka saya boleh Menghabiskan Yang enam puluh Nampuluhnya ada gak? Ada kita pakai Sepuluhnya Jalan gak ditabung? Jalan Kalau di awal Satu Yang efektif Yang pertama Tidak efektif Yang pertama Tidak efektif Karena sepuluhnya Pada kenyataannya gak ada Yang kedua Efektif jalan Yang pertama negatif Negatifnya gimana? Saya harus sisakan Sepuluh Negatif Yang kedua Saya boleh menghabiskan Enam puluh Positif Begini Begitu gajian Bayar zakat Bayar hutang Nabung Sisanya Habisin Udah selesai Begitu gajian Bayar zakat Bayar hutang Saving Sisanya Ya udah habisin Musah pakai Sisa-sisa lagi Dengan syarat Udah bayar zakat Udah bayar hutang Udah nabung Sisanya ya udah Habisin aja Jadi Bapak Begitu gajian Masuk ATM Pencet-pencet-pencet Transfer di zakat Pencet-pencet-pencet Transfer hutang Transfer ke rekening Satu lagi Yang gak ada ATM-nya Yang Buka cabangnya Di bank yang Jauh dari rumah Jauh dari kantor Daerah macet lagi Kalau kantornya disini Rumahnya di Depok Misalnya buka cabang Daerah Jakarta Utara Ya gak usah se-extrem Itulah ya Beda Yang penting beda rekening Dan tidak ada Kartu ATM-nya Sehingga kita gak terlalu Merasa Gatel pengen ngambil terus Atau kita langsung Beli reksadana Atau langsung Bayar premi asuransi Apapun caranya Sisanya Ambil cash Bawa pulang Ini gaji papa Tolong diabisin Nggak usah pakai Sisa-sisa Nggak usah mikirin apa-apa Abisin aja Abisin Lebih enak begitu gak bu Tunggu-tunggu Kan jumlahnya berkurang Jumlahnya berkurang Tapi Tapi Kita gak punya beban lagi Untuk harus sisa Harus sisa Harus sisa Karena begini Ada orang Oh Kalau caranya begini Ntar saya Ntar deh Takutnya Pas nomor 4 ini nih Belum sampai tanggal Gajian Udah Bener-bener gak ada duit Ntar gak bisa belanja Jadi yang nabung Saya simpan dulu Ibu-ibu kan Sekarang pakai sistemnya MBA ya bu ya Manajemen by amplop Tapi karena amplop itu ribet Akhirnya ibu-ibu itu pakai Dompet Kan dompet ibu-ibu Ruangannya banyak ya bu ya Dompet ibu-ibu itu cetek Ruangannya banyak Di balik masih ada ruangan lagi kan Empat ruangan Ya kan Udah gitu di belakang Ada slating kan Nah yang biasa duit 100 ribu Lipat-lipat Masuk kecil masuk di slating Ya bu Itu ngapunya sih Dana darurat Kan dibagi-bagi tuh Dibagi-bagi 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 Buat ini buat sekolah anak Ini buat bayar arisan Ini buat jajan Buat transport Di balik Ini buat belanja Ini buat beli buku Ini buat beli ini Buat ini Satu seribu lipat-lipat Masukin set Gitu kan Kalau ibu masih pakai Cara yang lama Cara begini nih Begitu gajian Ngitungnya Oh ini buat bayar Sembako Eh buat-buat Biaya hidup semua Buat belanja lah Ini buat bayar utang Ini buat nabung Ini buat zakat Bagi-bagi Datang ke mal Begitu di mal Kata gue jalil Duit paling enak sih Diabisin Abisin Jatah belanja doang Jatah belanja diabisin Utang udah bayar lah Anggap gitu Tapi nabung belum Jakat anggaplah udah bayar Nabung belum Atau bayar apa Arisan belum Turun dari eskalator Ada barang bagus bu Diskon lagi 40% Beli gak Jatah belanja Abis Tapi duit buat Arisan sih masih ada Beli gak Terjadi perang batin Pada saat itu Beli gak Beli gak Duit ada Nah Terjadi perang batin Dan beli ataupun tidak Nyesel nyampe rumah Kalau beli nyesel Ya duit arisan kepake Gak beli nyesel juga Aduh kapan lagi Diskon 40% Kenapa Karena duitnya ada di kantong Jadi gak punya duit itu Gak apa-apa Yang lebih bermasalah itu Punya duit gak boleh dipake Sakit Bener itu rasanya Jadi mendingan Duit itu diabisin aja Makanya Kalau kita sisa-sisain Ini sisa nih Buat ntar bayar zakat Ini sisa nih Buat ntar nabung Ini sisa nih Buat ntar sedekah Kalau gak kepake Ini saya sedekahin Kalau gak kepake Ini saya tabung Kita selalu nyimpen duit itu Akhirnya kita Dalam mindset kita Kita selalu merasa Ada duitnya ini Ah ada diskon Walaupun kita di luar rencana Duit masih ada Beli gak Beli gak Malah terjadi perang batin Banyak kan kalau di awal Kita pake sistem begini Udah zakat bayar Sedekah juga bayar Utang bayar Nabung bayar Udah arisan bayar Kemal itu bener-bener Bawa duit buat belanja Abisin Seabis-abisnya Udah selesai Gak punya duit lagi Baru boleh pulang Begitu mau pulang Barang bagus Ih barang bagus Tapi gak punya duit Santai pergi Kenapa? Karena gak pegang duit Yang masalahkan Kalau pegang duit Atau pegang kartu kredit Nah makanya Kita habiskan saja Kita habiskan saja Tapi habisnya Di jalan yang benar Diatur bagaimanapun Ternyata uang itu Sulit sekali untuk bersisa Diatur bagaimanapun Ternyata Uang itu Habis-habis juga Oleh karena itu Kita jangan fokus Bagaimana caranya Uang itu bersisa Tapi kita fokus Bagaimana caranya Menghabiskan uang Di jalan yang benar Nah buat saya Menghabiskan uang Di jalan yang benar Adalah seperti ini Begitu gajian Setoram yang di atas Wujurkan rasa syukur kita Dengan cara Berbagi dengan orang lain Dan ini juga Membuat mental kaya Mental kaya itu begini Kalau kita habis Ngasih sedekah Kita merasa miskin Atau merasa plom Merasa tambah kaya Kita ngasih sedekah seribu Ui saya seribu rupiah Lebih kaya dibanding orang itu Walaupun si bangunisnya Punya rumah mewah di kampungnya Tapi ketika kita ngasih seribu Kita seribu rupiah lebih kaya Dibandingkan dengan dia Ya kan Begitu kita ngasih Itu kalau kita ngasih Kayaknya Wih seribu rupiah lebih kaya Seribu banding dia Coba bayangkan kalau kita gak ngasih Angkat tangan nyerah Badan mendek Maaf Saya juga lagi bokeh Secara fisik aja udah negatif Ya kan Secara fisik negatif ya Apalagi dalam hati kita Aduh saya juga lagi bokeh Kalau saya kasih Saya gak punya lagi kan Mental kita yang mental miskin Tapi kalau kita biasakan sedekah Mental kita yang mental kaya Bayangkan kita Kerja sebulan Sebelum sempet kita nikmati gajinya Sebelum sempet kita nikmati gajinya Kita kasih dulu sama orang lain Kita sedekah lu sama orang lain Apa yang kemudian terjadi Gimana gak kurang kaya Coba orang seperti itu Mindsetnya udah mindset orang kaya Mentalnya mental orang kaya Insya Allah juga jadi beneran orang Orang kaya Apa yang kita pikirkan Itulah mungkin akan Akan kejadian Kalau itu sesuai dengan Prasangka Hambanya Dan Dan prasangka kita Terwujud Mindset kita Pikiran kita Isi pikiran Terwujud dalam Fisik kita Dan fisik kita Mempengaruhi juga Fisik orang lain Kalau gak percaya Masuk ke angkot Atau ke ruang tunggu dokter Pokoknya ruangan yang Saling hadapan-hadapan Tapi tidak saling kenal Angkot atau ruang tunggu dokter Masuk ke situ sambil senyum Assalamualaikum Semua pasti ikut senyum Bayangkan masuk ke situ Kemudian Aduh Aduh Yang gak Yang gak sakit pun akan langsung Ya gak Nular sama orang lain Gimana caranya punya fisik yang 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 positif Dilihat dari Pikiran yang positif Dan itu Ngaruh juga ke orang lain Ternyata Jadi kalau kita udah Mindsetnya negatif Aduh Kalau saya kasih Saya gak punya duit Otomatis kita Mengkeret Nolak Dan juga Mempengaruhi lingkungan kita Menjadi merasa Nggak enak Melihat kita Tapi kalau kita positif Terus Senyum Senyum kan sudah seretkah Ya gak Jadi kalaupun gak mau ngasih Tetap kasih senyuman Maaf Saya memang gak ngasih Tapi saya tetap kaya Bukan saya takut bokeh Bukan saya takut bokeh Tapi emang segini-gininya Gini Ada penelitian menunjukkan Ada Ada Responden Dipasang alat Di 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 Kepalanya Untuk Untuk men-scan Gelombang otaknya Orang ini gak tahu Dikulkan untuk apa Dikumpulkan dari sebuah ruangan Tiba-tiba dikasih uang Nih uang 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 Kaget Mereka langsung seneng Ya gak Siapa sih gak seneng Dikasih duit Gak tahu apa-apa Tiba-tiba dikasih uang Ada bagian otak tertentu Yang nyala Dilihat oleh penelitinya Oh Si A otaknya nyala sebelah sini Si B otaknya nyala sebelah sini Si C otaknya nyala sebelah sini Kesimpulannya adalah Ini bagian otak yang paling seneng terima duit Nyala tuh kan otaknya Kan otakan listrik isinya ya Ditanya lagi Oke Sekarang kamu setelah terima uang Pilihan kamu dua Boleh kamu simpan uangnya Atau kamu donasikan kepada orang lain Dengan syarat satu Nama kamu tidak akan disebut Artinya Kalau bahasanya orang Islam Ikhlas gitu kan Sedekat dengan ikhlas Ini kan penelitian di Amerika Jadi dia bilangnya Mau didonasikan Tapi kalau donasi Kita ingetukan Donasinya kemana Dan kita ya Tidak akan menyebutkan Namamu yang donasi Yang udah terima duit Sebagian Ya udah deh Saya donasikan lagi Tahu Dari awalnya juga saya Nol Nggak punya apa Nggak pegang duit itu Tiba-tiba dikasih Ya saya kasih lagi aja Ada yang enggak Saya tetap simpan aja Boleh Saya simpan ya Saya simpan Menariknya adalah Orang yang bilang Begitu terima uang Semua nyala otaknya Begitu ada yang bilang Nggak uang Saya simpan aja Otaknya nggak nyala lagi Tapi orang yang bilang Saya sedekahin lagi deh Otaknya nyala lagi Jadi orang yang cuma terima uang Dia simpan sendiri Otaknya cuma nyala sekali Bagian senengnya itu Orang yang sedekah tadi Terima dia seneng Ngasih pun dia seneng Kesimpulannya disitu adalah Ketika kita bisa memberi dengan ikhlas Kita akan merasakan Kesenangan yang sama Ketika kita menerima uang Nah sekarang begini Kalau kita karyawan Gajian sebulan berapa kali? Sekali Nah sekali itu aja Otak kita nyala Alhamdulillah gajian Nut, 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 nut Besoknya Ciut Udah nggak nyala-nyala lagi 30 hari kemudian Nyut, 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 nyut Besoknya ciut Udah Tapi kalau kita biasakan Kalau kita biasakan Untuk bersedekah setiap hari Makanya ajaran Ajakan Ajakan kebaikan itu Kalau bisa sih rutin Sebaik-baik Orang itu menyukai Amalan yang Konsisten Bukan yang banyak Tapi setelah itu lupa Tapi yang setiap hari kita lakukan Walaupun amalannya amalan kecil Setiap sahabat punya rahasia Amalan-amalan masing-masing Ada yang rahasianya adalah Dia selalu Puasa seneng kemis Ada yang tilawahnya bagus Ada yang tahajudnya nggak putus Ada yang duha setiap pagi Bahkan ada seorang sahabat Yang katanya istimewa Sampai diikutin sama sahabat yang lain Nginep di rumahnya Nggak ketahuan Ini apa istimewanya sahabat ini Ternyata satu Dia selalu menjaga wudhu Kalian nggak kelihatan Kayak begitu ya Tapi satu hal yang kecil Satu hal yang kecil Dari secara konsisten Itulah amalan yang disukai Makanya kalau mau sedekah Sebaik-baik sedekah itu sedekah yang lakukan Setiap hari Dan kalau pakai teori ini Tanggal 28 Note nyala Gajian Tanggal 29 Sedekah Nyala lagi Tanggal 30 Sedekah lagi Nyala lagi Setiap hari sedekah Nyala terus Sehingga kita positif terus Kita seneng terus Nah kalau kita juga pakai Pake-pake cara Menghabiskan uang Kita juga akan selalu merasa senang Kenapa? Karena harus habis Harus habis Enak antri di ATM-nya Mau gajian Kan ngantri di ATM Maklum Kalau karyawan gajiannya bareng Jadi bagaimanapun juga Ngambilnya harus antri Kalau pengusaha kan Ngantar aja tanggal 15 Baru saya ambil Kalau karyawan kan butuh gajian Langsung rumah merah-merah menuju ATM Sambil nunggu di ATM Ngapain coba? Udah ngitung Bayar ini segini Bayar ini segini Bayar ini segini Harus sisa Makanya murung-murung itu Orang di ATM itu Tapi kalau pakai rumus ini Enak Harus habis Habisnya buat apa aja ya Habisnya buat apa ya Buatan ini ya Enak Mikirnya Mikir untuk Hal-hal yang positif Untuk menghabiskan Jadi kita punya dua pilihan Punya cara untuk Menisakan uang Agar bisa nabung Investasi bayarin dada itu Atau Ya ini cara yang negatif Karena harus sisa Harus sisa Negatif Jadinya di kepala kita Atau kita cara yang Asik Menghabiskan uang Di jalan yang benar Cara yang Positif Harus habis Harus habis Harus habis Saya rasa itu aja Yang saya sampaikan Kalau ngomong-ngomong habis juga Waktu saya mungkin Udah habis Ada Sisa mungkin sekitar 15 menit Untuk bisa tanya jawab Contoh Saya kasih contoh sedikit ya Angkanya sama Angkanya sama Urutannya aja yang beda ya Mulai sekarang Anda bikin begini Gaji Misalnya 100 Hutang 30 Gaji bersih 70 Biaya hidup 60 Sisa ditabung 10 Ini cara kiri Cara Orang kere Ini cara kanan Gaji 100 Hutang 30 Gaji bersih 70 Saya harus nabung 10 Maka saya boleh Menghabiskan yang 60 Positif Angkanya sama Cuma urutannya beda Itu membuat perbedaan yang sangat besar Kita menjadi lebih positif Dan Rencananya jalan Efektif Tabungannya jalan Produsinya tabungannya gak jalan Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua Mohon-mohon atas kekurangan Jika masih ada waktu Kita ada kesempatan Untuk bisa tanya jawab sebentar Saya hiru untuk sebentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Bapak Ustadz Menarik kajian yang disampaikan kali ini Saya buka Kita masih punya waktu Sekitar 15 menit lagi Dan Insya Allah masih bisa Untuk 4 orang bertanya Dari Bapak Dua Dari Ibu dua Nanti kalau sempat Kita akan jawab semuanya Jadi kalau ada pertanyaan Mungkin dari Ibu atau Bapak Oh dari Bapak dulu nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Saya cukup menarik Artinya Kita di akhir bulan bisa Mindsetnya Berapa Uang yang harus kita habiskan Cuman masalah yang Saya ingin tanyakan disini itu Persentase Persentase seperti apa Yang menurut Pak Ahmad Gejali ya Itu sehat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Bapak Tentu lagi Kosong ya Dari Ibu mungkin Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya Bila kita bisa Mendapatkan Kemahkan Pak KPR Oke Dua pertanyaan dulu ya Kita rampung ya Yang pertama Mengenai prosentase Ini juga banyak yang tanya Mengenai prosentase Ada Ada beberapa versi Ada Kalau dari luar Ada yang ngajarin Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Sepuluh sedekah Dua puluh Utang Tiga puluh Saving Investment Empat puluh Biaya hidup Biar gampang Biar gampang Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Itu satu Yang kedua Yang saya lihat Kebanyakan seperti ini Untuk sosial Zakat Dua setengah Sampai sepuluh Persen Saving Minimal sepuluh Persen Cicilan hutang Maksimal Tiga puluh Lima Persen Sisanya Untuk biaya hidup Berarti kan Ingat Biar hidup itu sisanya Berarti sisanya Sekitar Empat puluh Sampai enam puluh Persen Beda-beda juga Sampai yang tadi Saya ulangi ya Sosialnya Dua setengah Sampai sepuluh Persen Savingnya Sepuluh Persen Minimal Cicilan hutang Maksimal Tiga puluh Persen Biar hidupnya Berarti sisanya Dalam 40 Sampai 60 Persen Ini dua versi Ada satu versi lagi Ini Sohi Suatu hari Ini berdasarkan Hadis Hadis kursi Suatu hari Hadisnya panjang sekali Ada seorang Laki-laki Yang mendengar Suara di langit Suara di langit Itu berkata Hai hujan Bergeraklah Ketanahnya Si Fulan Dan turunkan Hujan Di sana Laki-laki ini Kaget Loh kok Ada suara di langit Memerintahkan hujan Khusus untuk turun Memerintahkan awan Khusus untuk turunkan hujan Di tanah seseorang Setelah suara itu Si awan bergerak Si laki-laki tadi Karena penasaran Diikuti Si awan itu Sampai Awan tadi Ada di atas Bukit Kemudian turun Di situ Turunkan hujan Di situ Si laki-laki tadi Kemudian mendekati Tanah Yang diturunkan Hujan khusus Di situ Kemudian bertanya Ada seorang Laki-laki Itu juga di sana Hei Fulan Apakah kamu Yang namanya Fulan bin Fulan Ya Memang Kenapa Kau tanyakan Seperti itu Sesungguhnya Aku mendengar Ada suara di langit Yang memerintahkan Hujan Memberintahkan awan Untuk bergerak Ke atas tanahmu Dan merunkan Hujan khusus Di atas tanahmu Apa yang kau lakukan Sehingga Sampai-sampai Awan diberintahkan Khusus Untuk hujan Di atas tanahmu Si laki-laki tadi Menjawab Mungkin Ini karena Aku mengatur Hasil panenku itu Sepertiga Untuk aku makan Sepertiga Aku kembalikan Kepada ke kebunku Lagi Sepertiga lagi Aku sedekahkan Saya ulangi Sepertiga Konsumsi Sepertiga Produksi Sepertiga Sedekah Bagaimana caranya Kita mau punya Sumber Nafkah Kita mau punya Maisyah Kita mau punya Kebun Mau punya ladang Yang hujan pun Turun Khusus Di atas tanah kita Adalah Sepertiga Konsumtif Sepertiga Produktif Sepertiga Sedekah Ini kita ubah lagi Berarti ini Sosialnya kita Banyakin sampai segini Sepertiga Sedekah Semua Konsumtifnya kita kurangi Sepertiga juga Sampai sini Sepertiga lagi Untuk produktif Nah itu kan untuk Kebun Gimana kita yang karyawan Nah memang agak Agak Kemudian agak rancu nih Gimana yang karyawan nih Ya mungkin kita bisa ambil pendekatan Sepertiga sedekah Sepertiga konsumtif Sudah jelas lah ya Untuk hal-hal yang konsumtif Sepertiga Untuk Sepertiga untuk Produktif Kalau karyawan Berarti apa sih Pengeluaran produktifnya Transport ke kantor Makan siang di kantor Ya kan Makan siang yang bukan di rumah Yang sambil kerja Peningkatan diri Ikut kursus Ikut Apalah yang bisa meningkatkan karir Penampilan Memantaskan diri di kantor Oke lah kita masukkan sebagai Produktif Oh ternyata gak sampai sepertiga Berarti anda kurang Masih agak pelit untuk pengembangan diri Ikut-ikut kursus lah Beli buku lah Ikut seminar lah Apalah Untuk meningkatkan penghasilan Meningkatkan performance kita Sepertiga lagi konsumtif Cuma 30% yang boleh kita pakai konsumtif Sepertiga lagi sedekah Nah masalahnya Sepertiga sedekah berat banget kayaknya ya Sepertiga sedekah akan berat Kalau kita mikirin sepertiganya untuk dikonsumsi Konsumsinya gak cukup sepertiga Maka sepertiga sedekah itu jadi rasa berat Gimana biar enteng Nah biar enteng Sama kaitan dirumusnya Begitu gajian Sepertiga langsung sedekahin Sepertiga sisihkan untuk produktif Sepertiga lagi bawa pulang Ah saya punya sepertiga untuk dihabiskan Masih berat Kalau masih berat juga ada Ada kebijakan lain Ada hadis yang menyatakan Untuk ibu-ibu terutama Ibu-ibu itu penghasilannya Tidak harus Untuk menghidupi keluarga Ibu tidak wajib untuk membiayai nafkah keluarga Dan ketika ibu bantu keluarga Untuk nafkah Maka itu terhitung sebagai sedekah Jadi gampang Tapi ternyata Nafkah hal yang kita berikan kepada istri Itu sedekah Juga terhitung sedekah Karena semua kejalanan kebaikan Juga dihitung sedekah Yang berupa nominal ya Yang berupa nominal Infak Itu juga bisa dihitung sebagai sedekah Terserah mengambil versi yang mana Terserah mengambil versi yang mana Tapi Bolehlah kita usahakan Mulai dari sekarang Begitu gajian Sepertiga Sedekah Sedekahnya ya termasuk zakat Masuk disitu Iuran RT, RW, Iuran Masjid Masuk disitu Ngasih ke orang tua Masuk kesitu Sedekah-sedekah yang lain Masuk disitu Sepertiga lagi Kita alokasikan untuk yang konsumtif Eh untuk yang produktif Sepertiga lagi Baru kita gunakan untuk yang Konsumtif Itu salah satu caranya Tadi pertanyaan kedua Oh KPR Ada yang setuju Ada yang ke dengan KPR Saya sih simple-simple saja Pakai aja KPR syariah Udah selesai KPR syariah juga Katanya masih riba Katanya Jadi begini Bank konvensional Semua pihak sudah sepakat haram Bank syariah Sebagian besar sepakat Tidak haram Sebagian berpendapat itu haram Terserah mengambil yang mana Tapi yang lucunya Jangan sampai Kita Wah bang syariah sama aja Haram juga Terus kita pakai bank konvensional Itu terlalu lucu Ada pengusaha yang seperti itu Saya gak mau pakai bank syariah Kenapa? Karena Masih terkait riba Tapi kemudian dia pakai bank konvensional Ya buat saya Kalau ada satu kebaikan Yang satu Kita dukunglah satu kebaikan Yang mungkin belum sempurna Tapi itu masih bisa sempurna Dibandingkan sesuatu yang sudah jelas Sudah jelas tidak ada kebaikan disitu Jadi kalau kita mengambil jalan Mengambil jalan yang Yang mau Kalau mau yakin Mengambil yang mana Memang sebagai orang awam Kita bisa ikut istihadnya ulama Dewan syariah nasional Menyatakan bahwa Bank syariah itu sesuai dengan syariah halal Kalau kita masih ragu Pelajari fatwanya Jangan apa katanya Tapi fatwanya Kenapa halal? Di fatwa itu jelas Dasar hukumnya apa Begitu juga ketika ada yang berpendapat Itu tidak halal Harus ditanya Kenapa tidak halal? Sehingga kita bisa memilih keputusan Oh ternyata yang ini Kalaupun kita masih Sangat ragu Ya udah tinggalkan Kita mau beli rumah Tidak cash Tidak usah pakai kredit di bank Gampang Ada yayasan namanya Yayasan ayah bunda Itu antaratif nomor satu Yayasan ayah bunda Orang tua masing-masing maksudnya Agak lama ya Yang kedua ada Yayasan ayah bunda Itu maksudnya ke orang tua Yang kedua ada yang namanya FIF Kalau motor FIF ya Ada juga FNF Friend and Family Tapi kalau mereka berat Kemudian kenakan bunga Corek dari daftar teman Masukin daftar rentenir Boleh pinjem duit 200 juta mau beli rumah Oke silahkan Tapi kena bunga sekian Corek dari daftar teman Masukin daftar rentenir Ya kan Kalau orang tua biasanya enggak Kalau orang tua tetap Akan bantu kita Tapi buat saya sih berat Beratnya kenapa? Investment Artinya caranya Kalau kita gak mau beli rumah Dengan kredit Kita harus pakai beli cash Saya Alhamdulillah Gak ngerasain KPR Karena saya bangun sendiri rumah Yang kalau saya beli di perumahan itu Mungkin hanya 500 juta Saya bangun di kampung sebelahnya Cuma 150 juta abisnya Pakai ayah bunda Jadi bebas bunga Dua tahun selesai Ya kan? Ngebut Dua tahun selesai Tapi kalau pakai KPR Lima tahun Sepuluh tahun baru selesai Capek ngitungnya Boleh juga kita dengan cara Invest Kita invest Begitu dananya cukup Baru kita beli rumahnya Masalahnya begini Harga rumah itu naik setiap hari Senin Konon kabarnya begitu Kata Penny Rose Kenaikan nilai properti Di kota-kota besar Itu mungkin Minimal sekarang 10% Di luar itu wajar atau tidak Tapi pada kenyataannya Kalau kita mau beli Itu menjadi sangat-sangat mahal Jadi kalau kita gak mau Terlibat sama sekali dengan KPR Dan tidak Menggunakan pinjaman sama sekali Silahkan mulai invest Tapi saran saya Langsung beli tanah Beli tanahnya dulu Harus diikat tanahnya Walaupun belum langsung ngebangun Ikat dulu tanahnya Untuk dibeli Kemudian kita nabung lagi Untuk bikin bangunannya Investnya pakai apa Itu ada banyak Salah satu caranya Anda bisa pakai emas Emas itu secara Secara historical Dalam jangka panjang Kenaikannya setara Dengan Kenaikan aset-aset Strategis Seperti Energi Harga energi Dan harga pangan Harga energi Dan harga pangan Itu naiknya luar biasa tinggi Dan itu setara Dengan kenaikan harga emas Harga tanah Kadang di atas Kadang di bawahnya si emas Tapi lebih sering di atasnya Jadi Karena kenapa? Karena tanah tidak diciptakan dua kali Tanah cuma ada satu Dengan teknologi Tanah itu bisa ke atas Tidak bisa ditambah banyak Cuma ditambah kapasitas bisa Tapi emas Secara teknologi Apapun Pengerukannya menjadi lebih bagus Historical menunjukkan bahwa Jumlah jiwa manusia Dan jumlah emas Dari zaman dulu Sampai zaman sekarang Selalu setara Sekian Ons per kepala Teknologi Baru diciptakan Sehingga bisa mengambil emas Dengan lebih banyak Jumlah manusia bertambah banyak Dan dari dulu sampai sekarang Rasionya itu Tetap terjaga Artinya tingkat Scarcity si emas Tetap sama Tingkat scarcity si Tanah Sebetulnya Bisa dikejar oleh emas Karena tanah ada teknologi Untuk Yang tadinya satu rumah Bisa jadi 100 rumah Ke atas Tapi pada kenyataannya Harga tanah naik lebih tinggi Tapi di daerah tertentu saja Karena tanah gak bisa dipindah Itu repotnya Emas bisa dipindah Tanah gak bisa dipindah Saya maunya disini Gak bisa kita buat tanah Dari sana Uruk disini Gak bisa karena tanah mencakup lokasi Dan kita pengennya Lokasinya yang dekat rumah Dekat kantor Itu kenapa harga tanah itu Naiknya sangat-sangat tinggi Jadi kalau mau begitu Ikat harga tanahnya dulu Ikat harga tanahnya Baru kemudian bisa bangun belakangan Bisa bangun belakangan Tapi kalau misalnya Mau lebih yakin lagi Silahkan pelajari Fatwa-fatwanya Yang membolehkan seperti apa Yang tidak membolehkan seperti apa Supaya kita bisa lebih yakin Karena kita sebagai orang awam Tidak bisa ngambil Tidak bisa ngambil Kita tidak bisa ngambil Tidak bisa membuat fatwa sendiri Maka kita mengambil fatwa orang lain Tapi kalau kita membuat fatwa orang lain Kita harus paham Dasar dari pengambilan fatwanya Saya rasa demikian Masih ada waktu Ada jam berapa nih Jam 1 ya Satu lagi ya Satu lagi Satu lagi Satu Gimana cara mengatur keuangan Bagi yang bujangan dan keluarga Bidaknya Bidaknya sama-sama aja sih Sama aja yang bujangan Walaupun yang keluarga Sama-sama Urutannya sama Cuma porsinya nanti akan berbeda Kalau masih bujangan Biasanya belum cicil rumah Sehingga yang 30% 35% tadi Biasanya paling banyak itu KPR Kalau gak punya KPR Kita biasanya tenang Yang punya KPR itu Yang biasanya akan berat Nah kalau masih bujangan Gak punya KPR Jangan alokasikan kemudian yang Biaya hidup Tapi yang savingnya 45% jadinya 45% Savingnya Biaya hidup tetap 40-60% Kenapa? Biar nanti ketika mulai KPR Dia udah biasa saving 45% Tinggal dialihkan yang 30% Untuk bayar KPR yang 15% Saving sendiri Jadi udah biasa Mengisihkan 45% Supaya pas KPR Dia gak kaget lagi Itu satu Yang kedua Yang bujangan buru-buru lah menikahlah ya Hadis menyegarkan menikah itu ada Hadis tetap bujangan itu gak ada Ada tiga hal yang harus disegerakan Satu membayar utang Yang kedua Menguburkan jenazah Yang ketiga Menikahkan anak Tiga hal yang harus disegerakan Tapi yang kita lihat di Indonesia Baru satu Menyegarkan untuk Menguburkan jenazah Sampai-sampai jenazah berangkat satu Ngebut-ngebutan pulang-pulang dua Tapi gak pernah melihat ada orang buru-buru lari Mau kemana aku bayar utang Itu gak ada Baru dapet rejek ini Langsung lari mau bayar utang Itu gak ada Apalagi lari-lari kemudian Mau kemana Menikahin anak Gitu Curia malah orang kan Arti gini Tingkat keburu-buru Bukan buru-buru Tingkat Menyegerakan itu Juga harus dipersamakan Dengan menyegerakan Menyelati jenazah Menguburkan jenazah Kenapa? Karena jenazah akan segera busuk Maka kita harus segera Kuburkan Utang juga akan punya dampak yang sama Kalau tidak segera dilunasi Nah menyimpan bujam juga sama Keburu-busuk Bukan keburu-busuk Ada terlalu banyak Mudorotnya Untuk tetap membujang Dibandingkan dengan Menyegerakan pernikahan Kecuali memang karena ada Alasan-alasan yang syari Tapi Secara hukum awalnya Memang menikah itu Mubah Menikah itu Mubah hukum aslinya Ketika seseorang sudah punya Kecenderungan Itu sudah menjadi Sunnah Ketika dia sudah punya Kecenderungan Dan sudah siap Maka dia menjadi Wajib Nah siap itu Siap secara mental Siap secara psikologis Siap secara fisik Fisik sudah siap semualah ya Mental saya tidak tahu Tapi siap secara finansial Juga perlu Tapi siap secara finansial Bukan berarti Bisa resepsi Ini banyak yang salah juga Adalah Begitu Temannya nikah Dicolek-colek kan Kalau teman-teman Pengantin perempuan itu Ditanyanya beda-beda Pengantin perempuan ditanyanya Gimana perasaannya Kenal dimana Segala macam Pengantin laki-laki beda Ditanyanya Abis berapa Kekhawatirannya adalah Mengenai resepsi Padahal Kita seharusnya Jangan salah prioritas Prioritas kita adalah Kehidupan sesudah menikah Kalau kita sudah bisa Menemunuhi nafkah Untuk diri kita Dan istri kita Artinya sudah Mampu secara finansial Sudah mampu Gak ada syaratnya Harus punya tabungan sekian Harus punya gaji sekian Gak ada Yang ada adalah Mampu memberi nafkah Karena jawab kita adalah Menafkahi Saya rasa demikian Yang bisa saya sampaikan Teman-teman semua Mohon maaf atas segala kekurangan Mari kita akhiri majlis ini Dengan Khafartul Majlis Subhanallah Wabihamrika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh